hehehe persiapan sekarang laginya gerak tegak, laginya gerakan aja sepeda selamat pagi guys selamat pagi oke, pagi kok banter ya jadi program saya di Banyuwangi ini salah satunya adalah Napa Tilas macam-macam ketemu temen lama kenal kan ini sahabat saya, Debbie temen saya dari SMP SMA, temen belakrak temen mabuk gak jadi tiru tapi saya dulu berasal dari kota Banyuwangi kota terpencil yang orang jarang jarang melihat sekarang, orang tahu Banyuwangi tapi zaman dulu orang gak tahu Banyuwangi itu apa Banyuwangi Banyuwangi belum usah pakai ini udah kayaknya elakan tanah pas ya pas tuh, tuh, tuh ikannya tuh naik ke atas semua ke atas ini gila sih, udah kelihatan tapi kalau sekarang Banyuwangi gila pariwisatanya, wah jangan ditanya gitu nah sekarang saya mau pengen pengen nampak tilas SMP saya berapa tahun yang lalu berarti, Deb? kira-kira sekitar sepuluh tahun dua puluh tahun gak, 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 sih lebih, Deb, 9 kita lulus 98 98 kita hitung-hitungan 95 kita masuk 98 kita lulus total ini lho maksudnya akurat akuratnya itu berapa? kita lulus SMP dua puluh tahun iya, dua puluh tahun dua puluh tahun malem ya, guys matematikan gak pernah masuk, guys bolos, guys jadi, dulu kita SMP2 oke, kita sudah sampai SMP2 oke, kita sudah sampai SMP2 nah ini dulu musola nih terus disitu ada warung buah bus ya, debi ini temen 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 kabur naik tembok belakang sampai dikejar-kejar Pak Yusof iya, Pak Yusof ya? iya, Pak Warno Pak Warno tempat kita bawa nunggu bimbingan disini nih bener kelas kita disini 3A iya, kan? wah ini dulu kelas kelas kita juga nih tapi pintunya disebelah sini nah, sekarang kan pindah kan? nah, ini dulu tembok sebelum ada bangunan di belakangnya tempat saya sama Debi itu manjat tembok perkebunan pohon mangga nih oh, sekarang ada bangunan gak bisa bolos berarti itu dikejar ketahuan bolos ada yang sembunyi di rombong gerobak rombong itu gerobak bakso ada yang ke sungai kecil ini cerita sekedar ini ya guys maksudnya aku ngasih pengalaman bukan berarti harus dicontoh enggak yang positif silahkan kalian ambil yang negatif jangan diambil saya cuma pengen napak tilas dan kilas balik dan ternyata masa lalu saya sama beliau ini sungguh indah oh, tapi SMP kita belum ngerokok, Depp? belum 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 mengenal rokok belum mengenal rokok ini ini kooperasi eh apa UKS 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 BP eh BP eh BP sana Tengah itu ini dulu kelas kita nih 3A nih eh 3 ya 3A 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 B B bu bu eh masih masih inget bu siapa wajahnya tapi aku lalik cemenis ini Debbie bu oh ini ini cela oh cela on seven hehehe cela buat pang artis sekarang bu iya 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 mau aku tahu ini bu mau napak tilas mau napak tilas iya selamat terima kasih amin siapa ada pak kasron ini pak kasron ini pak kasron guru kita wah hahaha apa kabar pak iya iya saya inget banget sama pak kasron ini dulu dihukum selari lari di lapangan ketahuan manjat tembok tadi sama Debbie pak kasron ini sih yang mau menghukum saya sama dulu sampai sekarang tetap gitu hahaha baiknya pak kasron sebelum menghukum ditanyain dulu udah makan belum kalau belum makan dikasih uang menurut makan tapi tetap dihukum hahaha hahaha apa yang penting pak kasron ini eh semoga sehat panjang umur iya pak G iya iya terima kasih banyak bapak hahaha terima kasih ayo ayo iya ya SMP SMP ini saya SMP satu oh iya iya saya kalau nanti videonya salah di mama tidak hahaha ini alhamdulillah putra bu oh putra umur baru satu tahun satu tahun iya telat orang saja enggak apa-apa tapi karirnya kan sukses amin ya Allah ayo beloksela hahaha enggak tiba-tiba ya ayo ayo enggak ya bangga iya bangga satu dua sip terima kasih banyak ibu ibu terima kasih banyak enggak 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 setelah 20 tahun iya monggo monggo bu titik monggo sudah ke SMP eh ketemu pak kasron yang terkenal pak kasron memang satu lagi loh pak warno harus itu pak warno dulu digampar iya kalau sekarang udah tuntut kalau zaman dulu zaman kita mah kebal enggak ada makanya mentalnya semuanya jadi oke setelah SMP kita kemana Dem kita menuju ke SMA kita SMA kita dulu SMA kita itu bukan SMA satu bukan SMA dua SMA Katolik SMA Katolik SMA Katolik SMA Katolik kalau di sini SMA Katolik punya nama bukan punya nama sih semuanya punya nama SMA satu juga punya nama maksudnya ada sebagian bidang yang mendominasi terutama bidang olahraga olahraga pasket pasket dulu ngerajain semua itu matematikanya matematika saya matah mandalah ini dulu rangin osis kuy ini dulu lag 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 aku dulu murid mulu pak kuy iya kalau zaman dulu itu ngajarnya sangat disiplin bukan gurunya keras enggak bukan disiplin mengajarkan makanya kenapa murid-murid jaman dulu jadi semua mentalnya karena emang di sekolahnya disiplin tapi kalau zaman sekarang pukul dikit wah disamperin orang tua coy mental ya mental ya mental karakternya itu karakternya itu karakternya menang dulu dengan karakter sekolah oh gitu pak karena emang sekolahnya disiplin kan disiplin dan membentuk karakter anak bener terus akhirnya dirubah 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 karakternya jelek dibalik dikembalikan lagi tetap tetap makanya kan profesor luar negeri itu kan bukan pelajarannya yang harus nomor satu tetapi karakternya yang harus nomor satu belajar akuntansi itu ya nemulan temanan yang besar bener mempelajari karakter waduh bertahun-tahun lepas sedikit hancur bener ini anak-anak yang buru masuk ketemu gurunya kan gurunya lalu kan tetap nyokok nah aku ini hampir ini hampir awamnya gila pedangnya pedangnya masih merusak kan ya iya iya pak 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 dulu memang kita bukan murid pinter bukan murid bandel iya terus dibentuk dibentuk ditekan akhirnya kan iya 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 aku kena penggaris aku kena penggaris aku udah kena cuman buat aku aku gak pernah dendam sama guru-guru zaman dulu aku juga baru tau maknanya guru keras itu bukan keras tapi membentuk karakter zaman dulu itu saya sekolah disini SMAK itu sangat apa namanya membebaskan muridnya muridnya yang beragama lain sangat menghormati buat saya toleransi beragama itu terbentuknya disini disini meskipun katolik banyak di luar katolik muslim ada nasrani protestan juga ada membaur gitu gak ada etnis ini ada etnis chines ada etnis jawa enggak semua disini sama mereka itu malah membaurnya itu malah lebih bagus sekarang daripada dulu alhamdulillah karakternya beda di karakter itu tadi berarti pembauran antara etnis lebih bagus lebih maju ya tapi jaman dulu SMA cuma SMA ini aja yang boleh gondrong iya aku gondrong jadi yang dinilai ya otaknya gitu kalau rambut panjang silahkan dulu bebas gini tapi gurunya jangan macam-macam wah sekali gepuk-gepuk tenan tapi bentuk karakter bukan keras ya bukan keras bukan gurunya jahat enggak gitu enggak gitu enggak gitu enggak dijatuhkan untuk sebuah makanan rambut menyakitnya masa depan bener terimakasih banyak pak atas waktunya terimakasih banyak dulu atas didikannya semoga pak paulus dikasih kesehatan panjang umur suatu saat kita bisa berjumpa lagi pak sampai jumpa monggo jadi depan sekolah SMA itu pagi sebelum masuk sekolah sebelum pintunya digembok sama Pak Api Satpam kita nongkrongnya di warang sini nih nongkrongnya nongkrong apa coba beli minum bukan ST manis coy jangan ditiru guys jangan ditiru itu pergaulan yang sangat salah positifnya kamu ambil negatifnya jangan oke guys kita setelah dari SMA tadi ketemu Pak Paulus salah satu guru killer di SMA saya satu lagi yang paling killer semuanya pada takut sama satu orang Assalamualaikum Assalamualaikum yaaah 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 sehat Pak gimana Pak Bowo Alhamdulillah aku itu sehat ya Pak yaaah Pak Bowo itu Bu wesh sebelum ngajar dia jalan ke kelasnya itu dikannya minta ampun aduh 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 pak bowe kok bisa pr belum selesai itu sebelum dia masuk kelas itu keringat udah segini segini buruk dulu SMA aku tuh gondrong ya aku bukan, betul paling gondrong tuh dari semua muridnya itu cuma aku cuma Pak Bowie ini mau negur nggak negur cuma kan segen ya? tak potong sitik jawabnya Pak Bowie cuma nah ini kan gantri aku paling gondrong 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 anting-antingan tapi sesuai dulu aku masih IPA nggak kuat? nggak kuat? bide IPS bareng si cengguin gini-gini IPA aku nah murai ini yang saya sebut tadi guru yang paling ditakutin di sekolahnya beliau ini beliau ini ngajarnya memang keras tapi bukan benar-benar dia jahat enggak tapi dia itu benar-benar kan tadi dia itu melatih mental gitu ya tau Pak cara ngajarnya militer kalah istimewa kalah militer beneran istimewa emang ternyata Pak Bowie itu guru matematika paling pintar sebanyu angin emang mencetak murid berprestasi di dalam bidang matematika gitu yang nggak bisa bukan suruh duduk lagi enggak garisan ngotong garisan ngotong garisan ngotong garisan ngotong garis ngotong terus ngotong penggaris kalau nggak pengharis penghapus kalau nggak pengharisnya itu sampai patah atau nggak berdiri di depan kelas sampai kelar Pak Bawa ngajar Berdiri masih enak ya kan Gak apa-apa lah Kelar habis itu digampar Tapi kan intinya bukan di situ Esensinya adalah pendidikannya Maksudnya melatih mental ya Terus disiplin Tidak mungkin guru itu dulu mukul Karena tidak ada alasan Tidak mungkin Makanya Pak Bawa itu Paling hafal sama kita-kita ini Pinter yoga Kayak itu guru gini Sering dikongkong macu Waduh Cara mendidiknya seperti itu Menjadikan mentalnya Anak ketika keluar sekolah Biar gak menye-menye Ternyata iya Orangnya baik banget Dan saya masih Berkomunikasi sampai sekarang Oh iya aku nih sih Berasal dari sekolahku sini Terus aku Konjok-konjokku Masih ya sih Ini sekarang Tidak ya artinya Walaupun kamu menjadi orang terkenal di sana Tapi kan masih ingat Konjok-konjok si SMA Dan sebagainya Masih ingat Alhamdulillah Ketika waktu Ngajar angkatan saya Pak Bawa ngeliat saya pribadi gitu Ngeliat saya pribadi Udah dilihat bakatnya atau belum Sudah Saya cempat ngomong ke temen-temen dulu Temen-temen dulu Padahal kamu gitar dengan Kurang ngajar ya Aku ngajar ya Kurang ngajar ya Aku nggak ngajar ya Kurang ngajar ya 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 speakernya aja Ya Kok kurang ngajar adanya eh umatku lah segera aku menangisur sekelmu gak ya yaa, kira-kira padahal kan kalian gak pernah tau kamu itu ikut band, gak pernah tau saya emang gak pernah ke band di SMA itu gak pernah? betul iya, di luar saya pasti begitu kamu, wah dibakat tadi, bisa dibakat ini terasa ketemu kong sing Ero jadi hari-hari, saya bilang gitu terus lama kan muncul kotak itu aku kok, kacela jelok iya, kaya misalnya saya tidak pernah asing kayak istri gak pernah asing saya jeneng asli nih sopoh, walaikiyo maka saya pernah pas apakmu diwawancara ini berasal dari Banyuwangi bener, ini sesuai langsung, ini sesuai fix lah ya hahaha aku bangga dong saya bangga gak lihat berhasil tapi, guru yang paling diingat itu aku ini kaget aku bisa dikei ganti pak, kalau gak bingung sopoh lalik, ya lalik nomor berganti aku bilang sopoh saya siswanya sopoh saya ayah pak po, itu salah satu guru paling killer sejahat-jahatnya guru eh, paling jahat tapi orang yang gak jahat cara ngajari pak, terima kasih banyak terima kasih sehat terus sukses semoga sehat selalu amin sama, sebaliknya bangga bangga assalamualaikum aku nakal tapi sumber sesuai sesuai dengan kelakuan yang mentali tadi wah, nakal banget kita nakalnya, gak wajar sih wajar tapi sekarang gak kan udah gak lah nakalnya gak telat jadi tadi setelah satu hari keliling napak pilas sekolah sekarang kita mau membahas perjalanan karir dari awal saya mengenal gitar di Banyuwangi khususnya ya, Banyuwangi itu termasuk hmmmm musik 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 hehehe saya pelawan takut laut takut laut saya beradikan diri guys